Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semuanya Semoga adik-adik dalam keadaan sehat Dan juga jangan lupa berbahagia ya Nah berjumpa lagi bersama kakak Rani Nafisya Dan rekan kakak Dona Fitya Irma Pada video kali ini kakak akan membahas sebuah media pembelajaran Apakah adik-adik tahu media pembelajaran apa yang akan kakak bahas pada video kali ini? Nah iya kakak akan membahas sebuah media pembelajaran yang berjudul ekosistem laut Dimana di dalam ekosistem laut terdapat komponen Seperti komponen biotik dan juga komponen abiotik Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya Langsung saja kakak persilahkan kepada rekan kakak, kakak Dona Fitya Irma Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Dona Fitya Irma Kali ini kakak akan membahas mengenai ekosistem laut Nah agar mempermudah adik-adik, kakak telah membuatkan media pembelajaran yang berkaitan dengan ekosistem laut Tada! Ini dia medianya Jadi adik-adik, dalam ekosistem laut ini ada komponen-komponen pembentuknya Nah yang pertama itu ada komponen biotik Kemudian yang kedua ada komponen abiotik Nah yang pertama itu ada komponen biotik Komponen biotik ini merupakan komponen pembentuk ekosistem yang berasal dari makhluk hidup atau benda hidup Nah pada media kakak ini adik bisa menemukan contoh dari komponen biotik ini Yaitu ada ikan, kemudian ada terumbu karang, ada rumput laut, ada bintang laut, dan sebagainya Lalu yang kedua itu ada komponen abiotik Komponen abiotik ini merupakan komponen pembentuk ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati Nah pada media kakak ini adik bisa menemukkannya seperti ada batu, ada air, ada cahaya, ada suhu, dan sebagainya Oke adik-adik itulah komponen-komponen pembentuk ekosistem laut Itu ada komponen biotik dan juga komponen abiotik Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh